Asal muasal terjadinya tragedi pembunuhan ini sebenernya Adanya hubungan antara Miyako dan Yano Adanya hubungan percintaan Jadi Miyakonya dateng guys ke studio Seriusan? Dia ngomong kayak gitu? Dia seperti jatuh di dimensi limbo Dia gak di dunia gelap Tapi ketika gue pake cahayaku buka kanan Dia juga menolak Ini kenapa semuanya nyamar jadi dia ya? Ini... Ini ngacok sih Ini aukiga haram ini Halo semuanya selamat datang di Detektif Astral Menyelesaikan masalah dengan masalah Memakai cara kusul Ya itu adalah salah satu slogan terbaru dia Karena ya itu dia buat masalah mulu Karena kalo gak ada masalah gak seru Oke jadi hari ini DA bakal jalan-jalan ke Jepang lagi Tapi beda Kalo kemarin kita ETI ya? Ya gak sih kita ETI? Tapi sekarang kita ingin menyelesaikan sebuah kasus Tapi kita hari ini kedatangan tamu spesial Asik Pake telur Ya itu adalah salah satu temen kita dari The Clients juga Ya kan? Warga Discord Warga Discord Discordnya dari DA Dan beliau ini Half Japan Wee Ada siapa nih? Ada bro Hakuma Wee Halo bro Halo Jadi bro lu Half Japan apa nih? Indo-Jepan kan? Iya Papa Bangka Blitung Mama Japan Oh oke Bangka Blitung Nyokap Jepan Iya Tapi dapetnya Bangka Blitung banget nih ya? Iya Bangka Blitung banget Tapi dari ngobrol-ngobrol sih Logat-logatnya agak-agak campur Agak gimana gitu ya? Tapi lu apa? Sering di Jepang? Atau lebih lama di Indo? Pindah-pindah Pindah-pindah? Pindah-pindah dari kecil pindah-pindah Oh Sampai sekarang? Sampai sekarang Di Jepang berapa lama? Di Jepang itu sekolah sih Sekolah Terus Dari kelas SMP SMA langsung ke sini Oh jadi dari SD TK Dari kecil Lu masih di Jepang? Kecil Jepang TK Pindah ke sini Pindah ke sini Terus ke Jepang lagi udah? Iya ke Jepang lagi Pas SMP Oh pas SMP ya? Pindah-pindah gitu Jadi udah fluent banget dong ya Membahasa Jepang ya? Oh my god Wih gila sama kayak gue ya Ayo kita ngobrol-bahasa Jepang dulu lah Hai Watashiwa Boutes Kimochi desu Ayo kita ngobrol-bahasa Jepang Hahaha 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 Tidak di maaf Jepang itu bukannya arti bahasa Indonesia Halo nama saya Bob gue enak loh Iya Emang Maksudnya ketemu sama gue Perasaan yang mengembirakan Ya handphone Aileen jatuh lagi Ini bukti nyata ya Handphone Aileen jatuh Every time Yaudah lah Ehm Aileen Kimochi desu Kenapanya Hahaha Hahaha Aduh Ya mete ya mete Hahaha Hahaha Oke Jadi hari ini kita akan ngebahas salah satu kasus penghabisan nyawa Karena kalau gue nyebut kayak gitu ntar Kena copyright gitu kan Bukan kena copyright Kena dorong kuning Betul Jadi dimana ada seorang remaja yang berumur 19 tahun Itu tiba-tiba ditemukan Hilang dulu lah Terus ditemukan di sebuah gunung Dan dengan kondisinya yang agak mengenaskan Ya itu agak-agak mutilasi gitu lah ya Gitu loh Yup Ini adalah salah satu berita yang sempat viral juga Di beberapa waktu lalu Karena ada Dari seorang Twitters Twitters apa sih bahasa Pengguna Twitter lah Ya kan Dia Memblow up lagi salah satu kasus yang Sebenarnya sih udah solve ya Ya kan Tapi nanti gue ceritain lagi Gimana kasusnya Intinya baru meledak lagi nih Ya kan Di tahun-tahun ini juga Ya itu adalah kasus Dari Penghabisan nyawa Seorang Anak muda Wanita yang bernama Hirauka Miyako Waduh Malah yang sempat viralnya juga Di Hirauka Miyako ini Yaitu adalah ketika Waktu sesion televisi Jepang Itu mencoba meliput ke sana Ya kan ya Disitu Ada suara-suara misterius Ya kan Yang berkata pokoknya Apa nih Wah gue gak ngenak nih Ada orang Jepang beneran nih Terima kasih telah mencoba selamat menikmati tapi akan kita coba jelasin secara kronologi singkatnya mungkin Aileen deh Aileen gimana nih kronologi singkatnya yang kamu tau nih jadi kronologinya ini berpusat pada seorang perempuan yang namanya Hirauka Miyako jadi si Miyako ini lagi pulang dari tempat dia part time tiba-tiba dia menghilang begitu aja dan gak berapa lama ya polisi akhirnya mencari keberadaan Miyako karena orang tuanya kan khawatir gak ada kabar dia lagi terus terakhir kali dia ditemukan itu di toko es krim tersebut memakai baju garis-garis hitam putih gitu nah tapi selebihnya polisi tidak menemukan jejak Miyako lagi terus satu bulan kemudian akhirnya tubuh Miyako ditemukan dalam kondisi yang memang sudah meninggoy ya mengenaskan lah mutilasi ya ya sudah mengenaskan dan itu pun yang menemukan adalah seorang laki-laki pendaki gunung yang awalnya mau mencari jamur malah menemukan bagian tubuh dari Miyako kalau gak salah kepala dulu ya? ya kepala dulu terus hari-hari berikutnya baru ditemukan beberapa bagian-bagian tubuh lainnya yang memang terpisah di tempat-tempat yang berbeda gitu setelah si pria itu melaporkan ke polisi baru ada pencarian lah akhirnya semua kumpulan tubuhnya ditemukan nah itu dicek memang DNA-nya Miyako semua dari bagian-bagian badannya tapi polisi tetap gak bisa menemukan siapa pelakunya terus lambat laut memang akhirnya kasus ini kan lama-lama dilupakan oleh orang-orang tapi di dalam ini yang menjadi tanda tanya juga ya Lin ya selama tujuh tahun itu polisi tuh bener-bener jorjoran banget gitu loh melakukan pencarian skala besar ya sampai ada apa sih namanya 60 ribu penyidik yang dikeluarkan oleh polisi untuk mencari kasusnya Miyako karena tanda tanya banget nih gitu loh ya kan sampai malah dia membuat sayembara ya sayembara siapa yang bisa tau deh informasi soal kasus ini mau CCTV mau berita atau apa dapet imbalan tapi ternyata malah banyak hoaks gitu kan yang akhirnya malah kasus ini ditutup ya ya kan sempet ditutup tapi ternyata tahun 2016 lanjut Lin akhirnya tujuh tahun kemudian polisi tiba-tiba di medsos itu mengungkapkan kalau mereka itu udah bisa mengidentifikasi pelakunya siapa dan pelakunya adalah seorang hati laki yang bernama Yano ya namanya Yano usianya 33 tahun polisi punya tiga bukti yang kuat kenapa akhirnya Yano dijadikan sebagai pelaku utama yang pertama itu karena Yano punya background dia itu pernah menjadi mantan narapidana jadi dia itu pernah dipenjara tiga tahun karena telah melakukan kekerasan ya penyerangan kepada seorang wanita yang kedua itu karena di rumahnya Yano polisi menemukan USB dan kamera digital yang sempat dihapus memorinya oleh Yano menurut pengakuan polisi ini lalu ketika di recovery datanya kembali polisi menemukan bahwa disitu ada fotonya si korban dalam foto tersebut terus background dari foto tersebut itu sama dengan bak mandi dan tembok rumahnya si Yano dan yang terakhir karena mobilnya Yano pernah tertangkap CCTV kamera di jalanan kalau mobilnya itu pernah melintasi daerah Gunung Garyu by the way Gunung Garyu adalah tempat dimana tubuhnya Miyako ditemukan di USB tersebut gitu ya terdapat 57 foto ya iya fotonya tubuh Miyako katanya nah cuman walaupun polisi udah bisa mengidentifikasi siapa pelakunya tapi Yano tidak bisa ditangkap karena Yano dikabarkan sudah meninggal dahulu jadi menurut keterangan polisi si Yano itu sudah meninggal dua hari setelah kehilangan Miyako kabar kehilangannya Miyako kabar menghilangnya Miyako setelah dua hari Miyako menghilang intinya begitu lah dan dia si Yano ini ketahuan kalau dia itu memang meninggal karena kecelakaan bersama ibunya ketika perjalanan pulang setelah mengunjungi makam ayahnya mengayat lah ya nyekar-nyekar tapi walaupun udah menangkap siapa pelakunya banyak masyarakat Jepang tuh gak percaya kalau misalnya Yano ini memang pelakunya karena kejanggalan-kejanggalan banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Jepang apa tuh contohnya contohnya yang pertama mereka itu curiga hubungan Yano sama si Miyako karena Miyako itu kan hilang langsung tepat setelah dari toko es krim tempat dia bekerja kan nah menurut pengakuan orang-orang sekitar Miyako itu sangat amat introvert introvert dan dia itu memang gak terlalu gampang percaya sama orang-orang baru dia sangat berhati-hati lah gak mungkin dia bisa ikut orang yang memang gak dia kenal apalagi daerah toko es krim tersebut kan ada di deket daerah Mok ya itu banyak orang yang melihat kalau memang dia bersama dengan orang yang gak dikenal lalu dipaksa itu kan menjadi pertanyaan orang-orang kan kok gak ada yang ngeliat gitu makanya bisa dipastikan sepertinya pelakunya itu adalah orang yang memang benar-benar kenal dengan Miyako cuman masalahnya orang masih gak tahu apakah benar ada hubungan antara Yano sama Miyako yang kedua katanya dikabarkan kalau Yano itu sebenarnya bukan meninggal karena kecelakaan katanya karena bunuh diri menabrakkan diri ke tiang ya kalau salah ya ke tiang jalan lah pokoknya dikabarkan bunuh diri atau enggak memang ada rumor yang beredar juga katanya si Yano itu sepertinya bukan mengunjungi makam diarah ayahnya nih karena menurut pengakuan beberapa orang itu katanya si Yano ini udah sempat mengunjungi makam ayahnya itu tiga bulan yang lalu dan kebiasaan orang Jepang itu biasanya mengunjungi makam keluarganya cuman setahun tuh paling sekali doang atau enggak paling maksimal dua kali jadi gak mungkin dalam waktu yang berdekatan dia itu bakal mengunjungi makam ayahnya biasanya pas lebaran kalau gak natal ya iya dijahin lagi iya iya aja kak bu iya terus yang terakhir banyak menurut pengakuan orang Jepang kasus Miyako ini kan benar-benar sangat mengenaskan dan mengerikan lah ya jadi diakini sepertinya bukan satu orang pelaku melihat kondisi tubuhnya saja diperlakukan seperti itu bisa jadi diperlakukan bisa jadi pelakunya itu lebih dari satu orang oke ya dan banyak orang juga mengatakan kalau pihak polisi biar kasusnya selesai makanya langsung meng-close lah intinya dan langsung menuduh si Yano ini adalah itu kejanggalan ketiga lah ya kejanggalan ketiga jadi orang-orang Jepang beropini polisi Jepang tidak cukup cakap lah ya kan untuk menyelesaian kasus ini yaudah yang cocok logi aja deh setuju gitu nah tapi kalau kayak gitu apa yang akan Dektif Astral ungkap pada hari ini dari kejanggalan-kejanggalan tersebut kita akan coba mungkin berkomunikasi dengan si Miyako tersebut gitu kan arwahnya dan tim DA dari sebelum konten ini dibuat juga udah mencoba deduksi lah seperti biasa kan pra deduksi dulu nanti kalian coba deduksi lagi dan nanya teman-teman disini semua dan mungkin kita coba tanya atau kan atau coba cek scanning memory lah ya kayak gimana sih kok dia bisa sih diajak karena itu bolong tuh menurut gue tuh masih bolong ketika kenapa dia yang introvert dan gak mau diajak kok tiba-tiba mau ke gunung itu gitu kan ya apakah betul si Miyako ini ada hubungannya dengan si Yano lah ya nah dengan kedatangan bro Hakuma juga nih ya kan mungkin nanti kalau biasanya kan kita pakai batin lah ya kalau Mandarin kan biasanya ada Aileen nih ya kan langsung ada translaternya kalau Inggris ya ada Bro Willy ada Jesselin lah bisa nah ini kan Jepang nih nah pas banget juga disini ada Bro Hakuma juga yang lu sensitif bro apa Indigo atau kayak gimana sensitif sih tapi Bang Adam tapi lu ngeliatak Hakuma gimana nih Hakuma sensitif tapi gue belum tau apakah bisa merasakan energinya Miyako atau enggak gue belum tau tapi kita coba aja tapi bisa lah ya maksudnya ada ada cenderung bisa gitu harusnya sih bisa sih tapi kayaknya dia agak tegang deh tadi ngomongnya grogi agaknya sih bisa bisa ya tapi kayak adek kakel lo Bang arti gue orang Jepang no comment lah gue oke nah jadi kita akan coba ungkap dulu lah ya langsung aja pampar-pampar lagi kita langsung untuk deduksi ekstral tapi sebelum itu kita pampar dulu let's go selamat menikmati oke kita sebelum deduksi dulu gue pengen minta tolong nih deduksi salah satu video yang mungkin bisa ini ya gara-gara ini jadi viral lagi lah kasus ini ya ya kan yaitu video yang tadi gue bilang tadi waktu salah satu session TV ya kan session TV Jepang lagi istilahnya apa ya liputan lah kesana tiba-tiba ada kata-kata sugoi bla 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 tadi lah ya kan dan tadi anak-anak juga udah deduksi ya sedikit udah dengerin langsung aja gue mau minta itu dulu deh tanggapannya soal video tersebut itu real or fake silahkan dari siapa dulu berwilih deh oke kalau suara sugoi dan yang lain-lainnya real and fake realnya dalam konteks kayaknya beneran ada sumber suara di sekitar situ yang ngomong ataupun ditimpa pakai teknologi overdubbing ya gue gak tau lah ya 2009 tau overdubbing gak sih bisa 2009 udah bisa didub ulang kan itu realnya nah fake-nya ya karena itu real jadi secara supernatural i think itu fake kalau ditanya pernah gak gue nemu bocornya suara astral supernatural pernah di video anomali judulnya yang mana ya Lynn yes lupa pokoknya ada itu GR lo liat ini sumber mic kan cuma dari lo Aileen Hakuma Adam Jesslyn dan gue berarti gak ada sumber mic lain kan nah di video waktu itu di video anomali waktu itu itu bunyinya suaranya kayak berbisik tapi gedengeran jelas jadi kayak tell me yang tell me gitu loh terus apa gue gak ada tambahan lagi tuh tell me doang ada kata kata apa unovers and the clients sisanya kayak tell me why ain't nothing bukan tau gak lagunya Aileen tau tau Aileen taunya lagu mandarin lanjut tell me gitu who can I take nah ini ini science-nya kalau lo suara bisik-bisik lo gak akan kedengeran sejelas gitu gak akan kedengeran nah itu bisik-bisik kedengerannya kayak di depan mic siapa yang di depan mic kecuali kita bertiga itu berasa astral tapi kalau yang tadi kan sugoi itu gak kedengeran kayak jelas banget kayak seakan-akan sumber suaranya jauh dari mikrofon gitu loh kayak kasus yang dulu kita ungkap yang di itu sama lain Jepang ya ya apa episode kita ya lupa gue nama rumahnya rumah apa gitu tau kan rasa dalam konteks real audionya ada beneran ada tapi kalau dalam konteks supernatural I think itu fake gitu Yamakyu bener Yamakyu thank you oke terus intinya lo bilang fake dari deduksi astral lo lo ngerasain ada energi astralnya gak dari suara itu enggak jadi lo liat apa ada orang ngedaping aja gitu perhaps di sampingnya kamera atau kanan kamera ya tapi balik lagi bro televisi kan ya selalu pengen naikin rating lah ya kan dia dapet itu pasti gue yakin orang-orang jadi kepo kan apalagi orang-orang yang orang Jepang juga percaya ya dunia-dunia gue juga gitu loh kedengerannya mungkin itu jadi naikin rating kalau yang lain setuju gak soal video maksudnya satu suara gak dengan bro Willy satu suara sih Bang Adam juga ngerasa gitu ya jadi itu real dan juga fake ya gitu lah oke lah ini ini sedikit aman ini apa gue ngehackin pikiran mereka ya sorry ya gak bermaksud menghakimi kayaknya gue rasa mungkin beneran ada orang yang agak jauh di semak-semak terus ngomong tapi dia mesti hati-hati terlalu kenceng kesannya fake terlalu pelan gak kedengeran ke mic karena kalau didengar kok kayak suara cowok ya dicewe-cewein kayak kedengerannya kayak suara cowok dicewe-cewein lu ngapain oke jadi kita udah satu suara soal itu dan kita langsung masuk ke tentang kasus kali ini yaitu adalah si Miyako sendiri gimana pendapat kalian soal Miyako sendiri silahkan tadi bro Willy udah duluan mungkin Jesseline deh ya aku liat sih emang bener sih anaknya introvert dan memang bukan orang yang suka pergi keluar-keluar yang terlalu gimana banget sama orang-orang yang gak dikenal nah terus tadi disini sih di frame ini gak ada nut-nut tapi tadi aku udah sempet diskusi sama nut-nut yang nanti mungkin gambarnya bisa kita lampirin ya guys ya gambarnya nut-nut ya nah nut-nut itu salah satu the clients kita loh penghuni discord kita berdua pas deduksi itu ngeliat dia itu rohnya badannya udah mungkin karena kepotong-kepotong ya gitu ya jadi tangannya itu kayak gimana ya gitu ini ya ilustrasinya ada disini kayak gitu terus udah gitu kakinya dia tuh jalannya nyeret dan salah satu kakinya dia itu kayaknya yang sebelah kiri ya apa kayak begini kayak begini loh kiri jas seriusan gue ini kiri beneran kiri iya karena bagian kiri itu yang kayak dipotong gitu juga loh kayak gini ya ini aku berdiri ya dia tuh kayak sorry ya dia aku jalan kesana ya kayak gini nih karena kenapa kiri gue kaget karena bagian kiri itu yang dipotong tapi kayak kayak gak rapih gitu loh kayak apa kayak mungkin dipotongnya itu gak rapih karena kurang tajam atau kayak gimana gitu ya jadi tulang ini aja dari paha kesini tuh patah gitu ditemukan gak santu pantesan mungkin ya sebelum itu pas dia masih hidup atau apa gue gak ngerti juga tangannya tuh sorry kayak kayak begini gimana sih gini gini aku gak bisa nyentuh gak normal ya gak normal karena kan tulang aku gak patahkan kamu gak bisa nyentuh coba Aileen bisa kayaknya kakinya aja begini gak ada yang bisa nyentuh iya kan Aileen bisa Aileen dua gua nunggu itu mau bagi gaji gak gitu apa oke lanjut udah sih itu dulu sih kalau dari aku oke dari bro willy kalau lu gimana dari Adam luli gue terakhir aja bang oh sama bajunya lusuh iya bajunya rusuh iya lusuh selesai di konten jangan bang jangan menurut lu aja dulu soal si Miyako ini nih apakah dia udah jadi Arbis nih pertanyaan dia kalau kita ke kasus kita pernah bahas kasus Junko Furuta ya kalau gak salah ya kan Furuta ya Junko Furuta ini Furuta ini kan istilahnya dia ikhlas dengan kematiannya dia gitu loh nah kalau si dia ini nih dia gak ikhlas dia gak ikhlas dia gak ikhlas oke ini jadi sebuah pertanyaan buat gua kenapa nah ini jadi pertanyaan selanjutnya sih mungkin boleh dijawab pengadam atau apa gitu ya tapi ini bakal langsung ending dong intinya nih kalau memang bener Yano itu pembunuhnya gua berpikir bahwa Yano itu tuh mungkin mengalami depres ataupun dia mengalami gangguan karena telah ya menghabisi nyawa si Miyako ini mau tanya dong kak Bu dia di hutan ya iya di hutan dong katel sih banyak nyamuk aku tadi sempat ngeliat dia apa namanya pohonnya itu kan rindang banget ya terus udah gitu dia sempat ngeliat dari sela-sela pohon itu ada kendaraan lewat gitu dia kayak gimana sih ngelirik ngelirik ke arah kendaraan dia masih hidup matanya merah enggak ini siapa Yano Miyako oh Miyako ini dia jadi arwah apa jadi arwah oh pas dia jadi arwah ya oh penglihatannya pas jadi arwah kan iya dia ngeliat dia ngeliat begitu ngeliatnya tuh kayak kurang suka ngeliat manusia yang masih hidup karena dia ada penasaran karena dia ada perasaan kenapa sih ini tuh terjadi sama gua oke 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 kenapa hanya gua yang begini itu yang aku tangkep oke oke jadi gak ikhlas ya dia ya siapa yang ikhlas dia gak ikhlas ya vujukov lot aja ikhlas kok kasusnya ini beda sih ini beda kan dari Junko aku kasihan sih sama dia kalau bisa ditolong sih mendingan ditolong iya nanti kita kesana ya kita pesetia ya nah kalau menurut lu bang gimana bang kita masuk ke Miyako nya dulu jangan ke Nayo ah lah Nayo apa Yano kaku ke kadang hei Nayo hei Nayo miyako ya pas gua scanning si Miyako nih Miyako ini memang kondisinya tuh kayak jiwa-jiwa tersesat sih bang kayak apa ya ya mungkin waktu di fase hidupnya dia itu dia kebanyakan labil orangnya labil dalam konteksnya apa nih perasaan sifatnya semua kepercayaannya semua semua total sampai ke Tuhan juga ke spiritual maksud gue iya semua oke terus yang kedua dia berharap banget sama manusia animasi oh disini ya membuat manusia itu tersesatu ini berharap ke manusia yang pada akhirnya yang pada akhirnya kayak karena dia berharap sama manusia terus terjadi kasus dia dibunuh ya makin kecewa dong terus dia mau kemana lagi ngerti gak nah kondisi Miyako seperti itu bisa dibilang dia di hutan kan di hutan jadi kayak kondisi astral ya iya kayak jadi penggerakan aktivitas dia itu kemana-mana bang tapi di sekitar-sekitar itu juga cuma gunung aja iya bisa sih dipindahin ke Kalibata jangan bang enggak enggak nama apartemen lo apa sih bang lumayan kan jadi ada orang Jepangnya di unit lo oke nah emang sih ini jadi salah satu tanda tanya dan tugas dia juga nanti dari untuk scanning memory atau apa itu tadi yang gue bilang kan moment apakah dia dibawa ke gunung itu pas memang eksekusinya apakah memang sesuai dengan kepolisian bilang dibawa ke rumahnya dulu terus baru ditaronya ke gunung tapi itu nanti dijawabnya bang ya kan setelah pesan-pesan berikut ini oh enggak ada oh sejak kapan dia ada ikut ayo dong sponsor copy boleh copy jadi kondisinya sebenarnya gue dapetin sebuah memori bang sebuah memori asal-muasal terjadinya tragedi pembunuhan ini sebenarnya yaitu adanya hubungan antara Miyako dan Yano adanya hubungan percintaan tapi memang orang enggak tahu ya tipe-tipe hubungan mereka itu kayak ya cukup kita yang tahu gitu loh ini agak introvert dua-duanya introvert dua-duanya introvert sebenarnya oke jadi kayak jajan-jajan jalan kemana gitu loh tunggu-tunggu kalau kayak gini kebolongan yang tadi kasus ini sudah terjawab ini sama Bang Adam nih ya kan bahwa apakah ada hubungan antara Yano dan juga si Miyako karena ya publik ataupun teman-temannya dia atau orang terdekat dari si Miyako sendiri itu meragukan hubungan mereka berdua kenal apa enggak ada hubungan soalnya pernah di atas bentar itu beneran dia enggak sih di atas iya kenapa siapa aku contohin dia jadi Miyako-nya dateng guys ke studio seriusan nandai-nandai dia ngomong kayak gitu kenapa kenapa tolong aku kenapa kenapa tolong aku dia dia gini kan kayak sambil duduk kayak gitu lu ngeliat enggak lu sekarang ngeliat enggak bro siapa namanya bro Hakuma ngerasa enggak ngerasa sih ngerasa tapi gak bisa liat tapi gak bisa ngeliat oh not real jadi apa ya tanya aja jadi apa sebol dimen ya ya buktinya di tiup ini ya ini buat orang awam nih kalau yang namanya arwah kita rasanya merinding-merinding sedih ini merinding kayak ketakutan iya bener bener sih jadi ini manipulasi manipulasi sih iya monster tubuhnya beda lebih lincah yang kalian lihat itu lebih kayak pergerakannya agak lebih terbatas nih makan nih nih makan dia gak suka banget terang terus dia bilang bangsat gitu terus iya salah bro lu kalau terang kayak gitu gak usah lu gak usah lighting gak usah lu gituin nah itu baru dia takut tuh oke lanjut tadi sama gimana iya sih masa dia kayak gitu apa kakinya tadi gak boleh begitu memang bang kaos kaki gue juga bau sih silahkan bang kaos kaki nge-gym gue yang gak pernah gue cuci kasian kursi gue kursi kita bro itu siapa yang duduk disitu fix buat kak Bo kita kasihin nama tulisannya Bo biar dulu lanjut aja oke jadi gimana bang lu ngeliat memori Ihano sama Miyako nih Miyako di atas ya gitu lah ya lagi begitu hubungan cinta kasih mereka agak lumayan agak lumayan dalam berapa lama gue gak tau itu kan berbulan sih tapi gak lama setahun belum lah ya gak nyampe 6 bulan gak nyampe maybe oke segituan lah ya jadi lama gak lama lah jadi kondisinya gue gak tau apa yang dilakukan Miyako sehingga Miyako tuh udah minta maaf terus ke Nayo ke Yano ke Yano gue temen bang Adam mencoba untuk minta maaf terus ke Yano tapi kayak si Kuma nih kayak kayak biasa kok Kuma Kuma Yano tapi kayak kayak cuek aja tapi cuek-cuek dendam gitu loh dendam kecewa sama si Miyako ini nah jadi ada sebuah momen kayak gue baru sadar bahwa pria ini si Yano Yano ini punya masalah psikologis sangat amat bahaya memang gak sebahaya wawan sih gak sebahaya wawan tapi orang ini gak bisa si Yano ini gak bisa mengendalikan emosi emosinya dia labilnya fatal banget jadi kalau dia udah kecewa misalkan udah berharap banget sama orang terus kecewa itu bawahnya emosi banget nah dia lagi kecewa banget gue gak tau kayaknya gue rasa Yano ini cemburuan cemburuan jadi kayak gue gak tau ada kondisi apa pada akhirnya tuh kayak ya itu Yano ngambil keputusan buat ngakhiri hidup si Miyako karena ada memori dimana gue langsung boleh ada memori dimana si gue di belakang kondisi gue orang ketiga yang nonton jadi ada kondisi kayak si Yano megang sesuatu gue gak tau apa ada orang disini tiduran di hutan tapi masih hidup gak si Miyakonya lo liat kayak saya udah berdarah gitu loh soalnya dia bener ya tidurannya soalnya aku ngeliat posisinya dia gak hantam kepala dulu kepalanya dihantam dulu makanya gak sadarkan diri dan emosinya itu emosi kayak sesaat tapi gede banget emosinya jadi kayak lo mati deh segala macam itu jadi udah gak dia udah gak sadar yang dibunuhnya itu cewek dia sendiri kerasukan diman ke Bang? gue rasa sih psikologisnya sih ada pasti ada gak mungkin gak ada untuk kasus ini boosting ya boosting tapi emang dia orangnya biasa mendem gitu kayak memang agak lain dari kecil air riak tanda-tanda dalam dia tipe kalau orang yang kayak kayak misalnya di jaman sekolahnya dia nih kalau orang kan jaman sekolah kalau kita ngeplak kepala orang kan mikir dulu ya ada beberapa orang yang gak mikir plak gitu dia Yano orangnya kayak gitu kalau udah emosi kayak gini aja misalnya kan temen lo lewat siapapun nih kalau kita kan kalau mau nabok nabok kepala orang kan mikir-mikir ya kalau dia gak ada memori dimana kayak Yano ini mukul temennya aja dia emang kayak gangster gitu apa gimana lebih ke kayak nakal jepang gitu nakal tapi diem nakalnya nakal neselin gitu emang bad boy lah ya dia gak bisa dibilang bad boy jatuhnya kayak pereman gitu tapi diem gitu pereman SMA lah memang agak aneh sih kayak gimana ya dia bukan orang yang punya kesadaran penuh atas diri dia kayak ya dia yang yang bener-bener yang menguasain dia itu emosi yang ada gue rasa oke dari pertanyaan gue nih bang sebenernya melakukan eksekusinya itu bang pertama kali itu dimana di gunung itu apa di di rumah Nyayano gue gak tau yang jelas waktu di gunung si Nyayano ini masih hidup Miyako Miyako ini masih agak masih bernafas gitu gue gak tau runtutan timelinenya gimana dia matinya di gunung tapi disiksanya sebelum dia pingsan itu kan udah berdarah-berdarah tuh bang kalau lo liat karena ada foto-fotonya bang yang di USB itu bang itu di bak mandinya rumahnya Nyayano itu makanya kenapa gue nanyain itu dia kan udah ke rumah aja kan nah bisa jadi kayak dia udah punya hubungan dia udah punya hubungan memang tapi tindakannya itu gak di rumah feeling ini boleh gak gue berpendapat feeling gue diajak ke sana ke rumah dulu ke hutan hutan langsung eksekusinya gak mungkin di rumah sih terus foto-foto kayak sorry to say gue ngomongnya mayat yang ditemukan polisi yang di rumahnya Nyayano itu siapa tuh ya mayat jadi gini bang yang gue bilang tadi ada ditemuin USB drive itu loh isinya itu kayak foto-foto mayat tapi memang rumah di bak mandinya itu mirip dengan rumah di bak mandi rumahnya Nyayano dan itu cewek yang ada di foto itu itu adalah si Miyako gue gak tau untuk timeline-nya ya tapi yang jelas kalau gue rasa apa tapi itu belum dimutilasi ya konteksnya belum dimutilasi belum masih hidup kalau di rumah kalau di rumah yang gue bilang di USB itu belum dimutilasi belum dimutilasi jadi intinya di gunung itu masih ada suara kayak orang kesakitan gue gak tau sakaratul maut buat gue ya kalau gue lucu jadi pembunuhan berencana oh dia udah ngerencanain bukan dadah kan dia udah ngerencanain mungkin ya ya konteksnya bener tuh ya dia ngebuat kesalahan tapi cemburu yang terlalu dalam kali ya entah dia ngobrol sama cowok tapi akhirnya jadi keributan tuh bang disitu mulai mungkin ya sorry sorry udah akhirnya gelap mata lah apa aja disitu gue gak tau timeline-nya tapi yang jelas ya gue ngerti lah oke intinya ini kasus asmara berujung kematian aja sih oke dari ada yang mau nambahin gak soal timeline ini Jess atau Browili atau Aileen pokoknya aku ngeliat memang kepalanya dihentak dulu sih di apa namanya dipukul dulu sempet leher sih dicekek dulu throatnya iya throat iya bener 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 kayak gitu kok wanya gak enak banget iya betul Browili lo udah tambahin dari dari Yano-nya dulu ya eh gak dari siapa Miyako Miyako-nya dulu suara lo seksi banget sih Browili Miyako kerja di toko es krim kan iya bukan mixer ya tapi ya surprisingly gue dapet memori dia sendiri juga suka es krim siapa Miyako-nya oke dia tuh dia tuh sebenernya terlepas dari yang Bang Adam bilang labil karena labilnya tersebut dia tuh bawel kalo tadi dibilang sama Yano dia ada hubungan gue ngeliat memorinya Miyako tuh lebih bawel tipe yang nyanya-nyanya-nyanya tapi sama pasangan doang sama orang yang terdekatnya dia ada memori dia emang cukup bawel sih secara jeneral walaupun dia dibilang introvert tapi dia periang loh sebenernya kalo gue liat gak Gak yang gimana banget gitu Dia bawel tapi periang Terus gak tau ada berita yang bisa confirm gak Dia kayaknya ada kondisi medis di paru-parunya deh Mungkin sejenis Anak ini sakit sebenernya Iya di paru-paru Bener ya Sesak ya Gue rasa dia ada kondisi medis deh pas hidup Bisa jadi tuh membuat dia labil Misalnya nih Dia ternyata punya Leukimia misalnya Ya lu gimana gak labil coba Pokoknya kondisi medisnya yang cukup serius Entah kanker Entah kelainan paru-paru atau asma Dia punya kondisi medis Dia cukup polos walaupun dia labil Dan dia seneng banget Sama sesuatu yang terbang-terbang Kupu-kupu gitu gue ngeliat Makanya gue ngeliat sebenernya hati anak ini Walaupun labil tapi periang Nah sekarang Kondisinya gue cari koordinatnya itu Dia seperti jatuh di dimensi limbo Limbo itu Definisi paling tepat Dimensi stuck Dimensi terbuang Dia gak di dunia gelap Tapi ketika Gue pake cahayaku bukanan Dia juga menolak Seakan-akan kayak asing banget gitu loh Banyak kok kasus seperti ini Dimana arwah menolak Cahayaku bukanan Gak mau ditolong Banyak Ini dia menolak Tapi gue gak ngeliat Dia jatuh di dunia gelap ya Paling mendekati Energi dia tuh Udah kayak Arbis Sebenernya Bener Udah kayak Arbis Apakah udah jadi Arbis Gue gak tau Sekarang ya Sekarang nih Deket ke signature Arbis Nah Tapi dia masih punya kesadaran sih Masih Dia cuma menolak Cahaya kubukanan Yang serem Yano Gue gak mau terburu-buru Pengen liat Si Yano pelakunya Tapi gue nanya Sama agen Administrasi pintu masuk dimensi Pemilah-milah Distribusi jiwa Mau kemana gitu Anggap aja ada kenalan Nah nama Yano ini Sama si yang Anggap aja arka ya Dia bilang Cowok ini berdosa Menyakiti perempuan Gue gak tau apakah Emang dia pernah nyakitin perempuan lain Iya sebelum ini Kan dia pernah dipenjara 3 tahun Nah Dia Di frekuensi dunia gelap Gue sampe Kalo Yano ya Mungkin gak dunia gelap Tapi Lebih kelam kondisi Yang kamu katakan betul Willy Kata Keris Thank you Keris Lebih kelam kondisi jiwanya Yano Daripada si Miyako Gue serem loh ngeliat kondisi jiwa Yano Soalnya kalo Miyako kan masih ada di bumi Kalo itu udah gak ada ya Ini udah di dimensi yang Jujur sebenernya Aku masih Bingung sih Yang gak mau terlalu terburu-buru Memang bener Dia udah didetect sama yang Kubu kiri Yang hitam-hitam gitu ya Tapi Kalo dibilang dia udah meninggal Aku juga masih mencari tau sih Terus terang Kak Adam Kak Adam yakin dia udah meninggal Yang jelas Waktu gue koneksiin Energi gue ke fotonya Berk Tiba-tiba udah ada Iblis Iya Yang menyerupai Iya Yano Yang kayak mempunyai hak Mengatasnamakan dia Betul Biasanya nih ya 80% Kondisi kayak gini Biasanya udah hilang orangnya Alias dead Dead Biasanya 80% ya Berdasarkan kondisi Tapi gue belum tau pasti Kita cari aja Kita cari tau aja Kalaupun dia masih hidup ya Itu agen administrasi yang Tadi itu udah bilang Cowok ini berdosa Menyakiti perempuan Tandanya Udah pasti meninggal Tandanya matrai dia ini Udah ke arah dunia gelap Tandanya udah meninggal dong Maksudnya Bukan Matrai Matrai Ditandai Kan gue tadi bilang kan Kayak gue gak tau nih Gak mau terburu-buru dulu Cuma Matrainya dia Ibaratnya orang sampai titik Misalnya kasus deh Kasus DA atau anomali kan Tanya Ini kakek saya gimana Kan masih hidup kan Tapi udah berasa Matrai dunia gelapnya tuh Udah ada Kayak udah dicap gitu loh Jadi Wah ini mah calon-calon Oke 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 Tapi kalo Bang Adam sendiri Bilang bahwa ini pasti udah Udah gak hidup lah ya Dan Polisiannya juga Emang meninggal gitu kan Jadi udah Mengkonfirm Energinya Aduh Energi Tapi udah gak ada di astral bumi lah ya Gelap banget iya Oke And then Ini biasanya tanda-tanda Either Dua nih kemungkinan Dia udah masuk total di dimensi iblis Yang iblis yang menguasai Yano Atau itu adalah Yano sendiri Di dunia gelap yang masuk dimensi penyiksaan Antara dua itu Gue udah gak tau yang mana Oke lanjut Kita Gimana guys Langsung mau coba konek ke Miyako Tapi gue mau tanya Emang mayat di rumah tuh Maksudnya mayatnya apaan Udah jadi mayat Di rumah itu Ya emang foto doang sih Entah foto mayat Foto korban Foto korban sih Dibilangnya foto korban Tapi detailnya gak diterangkan oleh pihak kepolisian Foto korban Miyako ini masih bisa ditolong Masih Foto korban Tapi mayat di Bisa jadi gini loh Bang Maksud gue kali kayak Gunungnya di rumah gitu maksudnya Dipingsaninnya di rumah Atau kayak gimana Entah dia mau foto dulu Buat kenang-kenangan Maybe Who knows Namanya juga saiko kan Soalnya gini Orang ini merencanakan pasti Bang Gak mungkin mutilasi di rumah sih Iya Mutilasi di luar sih Maka gue bilang kayak Ini pasti berencana Karena Konteksnya Apa ya Rapih sih Kalau buat gue sih Rapih Dan gue Enggak Enggak Gue nanya dulu Kan katanya ada orang tuanya kan Di rumah Yano Dia punya ibu kan Iya Satu rumah kan Gak tau Gak kali mutilasi Di rumah Ada nyokap Gak mungkin kan Iya maksud gue gitu loh Bang Maksudnya foto korban itu Yang ditemukan di itu Masih utuh Belum Belum mutilation Oh dia Oh Iya Kan bisa jadi pas lagi pingsan Maksud gue gitu loh Pas lagi pingsan Atau mungkin digebuk dulu Makanya kan Aileen bilang Lihat pertama kali Kepala Bisa jadi kan awal-awal Digituin dulu kan Kepala dulu Dia pingsan nih Mungkin kenang-kenangan terakhir Difoto dulu Gitu loh Atau apa Namanya juga saiko Soalnya Pusat energinya dia Itu adanya di hutan Bukan di rumah Betul Ngerti ya Kalau dia tewasnya di rumah Harusnya pusatnya itu di rumahnya Tapi kita semua Deket-deteksi Itu di adanya di hutan Lebih kuat banget Kita kan Supernatural nih Berarti Fokus kita di energi nih Di situ Jadi mungkin ya memang Kejadian yang dialamin Membekas banget Di hutan gitu kan Di hutan sih ya Potong-potong Karena yang lu bilang tadi Sebelumnya Pas di hutan aja Dia masih hidup Gitu Kalau lu sendiri Gimana ngerasainya Berhaku mah Dia bingung Rasain Belum Belum ada rasa-rasa Mau stop beri Jeruk Nanti ya Pas kita koneksi ya Nanti lu Bertugasnya Ngomong nih Ngobrol nih Nanti sama si Miyako Pake bahasa Jepang Oke gimana guys Udah siap Apa mau ada mau tambahan lagi Jesseline kayaknya Masa dimulit tambahin Enggak sih Aku bener-bener pengen Coba tuntasin Masalah ini sih Kita coba tolong Miyako ya Bisa tertolongan ya guys Bisa Miyako bisa Tergantung dari diri Tergantung dari diri Dalam konon Gini Ketika ditanya bisa tertolong Atau enggak Gue gak melihat Kubukanan tidak mau menolong Itu intinya Tapi ya Dia sama cahaya Kubukanan takut kok Kayak asing Jadi Bergalik Apa Balik lagi kepada dirinya Miyako Oke lah Kalau gitu Langsung aja kita mulai Untuk DTI Astro Traveling Investigation Semoga kita bisa menolong Arwah dari Miyako Let's go Oke guys Kalau gitu kita langsung masuk ETI Astro Traveling Investigation Kita masuk ke Rescue Rescuing Alah Rescuing Search and Rescue Search and Rescue Dari Arwah Miyako Tapi sebelum itu Gue mau nanya Miyako ini termasuk udah Level Arby's belum sih Apa masih Arwah Gue rasa sih belum ya Belum ya Belum Oke oke Hampir lah ya Mendekati Sip Oke lah Kalau kayak gitu Soalnya nampak aneh sih Mendekati Tapi belum ada yang embed ya Belum full hitam gitu loh Sama gue mau ada Pertanyaan lagi Nanti kali ya Ini maksud jadi PR Next ke depan Eh Next Next nanti pas ETI Si Yano itu meninggal Karena apa Gitu Apakah dihantui oleh Miyako Atau memang Beda kasus Tapi Satu-satu nih Kenapa Menurut lu apa bang Gue rasa Karena stress ya Abis melakukan kejahatan Jadi pikiran dia tuh Kayak terhantui Bukan karena Miyako Menghantui Karena Perasaan penyesalan Penyesalan Bersalah Dan lain-lain Jadi kayak gak fokus gitu loh Tapi bukan bunuh diri Bukan Siapa bilang dia Bunuh diri Jadi itu juga termasuk Jawaban juga tuh Bukan bunuh diri Point Dia mau kalau bisa Bisa hidup mah Dia mau hidup seterusnya Iya Jadi gak fokus ya Kurang aku Kalau bunuh diri Gak bawa-bawa emak Iya juga sih Kenapa ya bawa-bawa emak Tega amat Oke lah Kalau gitu langsung aja kita mulai Linknya dari Bang Adam aja ya Udah ketemu lu ya Mulai ya Oke Pijimata aja ya Tapi tunggu dulu lah Kuma Baru-baru dulu deh Kuma Baru-baru dulu Kuma Tuhan Jawa Bukan dari semua Apa Penyakit henti Sorry ya Pegang dada Jangan cemburu Bang Oke Aku pegang yang lain Ayo pegang Ajak ETI Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Cepet banget tuh Yang sampe Sampe Nat-Nat 2 Nama Jesse Iya Jesse Gue Ini butan berkabut Atau gimana Betul Butannya agak kayak Ada fog gitu gak sih Dem Oh iya Asap-asap Depannya udah malem ya guys ya Malem Udah malem Udah malem Pantes Udah all time dulu ya Iya ada all time ini Gue liat tuh di depan Ada Bener tempatnya disitu Hakuma gimana Hakuma Ngerasa gak Gue gak Gue fokus demi aku sih Enggak Hakuma Ini nih Kuma nih Di depan ya Kuma Kita ajak ETI nih Anjay Cepet Kum gimana Kum Ngeliat something gak Ngomong aja Dia suka ini ya Belum Oke sorry Sorry aku mau ngomong apa Belum Si Miyako ini Dia suka mandangin Mobil lalu lelang lewat Aku mau ngomong dia suka itu Iya Betul Iya sih Ini dia di balik pohon bukan sih Betul Dia di balik pohon Ya matanya itu Oh iya aku mau jelasin ya Mata merah disini Maksudnya bukan mata merah Yang kayak wowo Yang terang begitu ya Matanya tuh Kayak pembulu darah pecah gitu loh Pecah ya Karena efek cekikan kali Biasanya gitu kan Udah ketemu sama Miyakonya Aku di belakangnya Miyako sih Bentukannya sama Kayak di gambar tadi Yes Sama Why am I sensing itu Bukan dia ya Really Wait Mungkin kakak yang salah Gak apa-apa kita doain dulu aja Iya It's not I don't think it's that easy loh Untuk nemuin Harusnya sih Daerahnya ini Vibrasinya agak-agak mirip Aokigahara nih Setuju Jadi Mesti hati-hati banget Bundaku Siapa yang ngerayangin Itu kunti ya Tau Ini daerahnya kok ada genjutsu ya dam ya Kayaknya yang menguasai ini ada di Iman deh Apa gara-gara kita udah coba Yang itu tadi Yang aku gambar itu Aku pilih Dia yang mengalami Bukan Lain lagi Daerah ini kayak Hutan ini nih Lokal itu tuh Kayak ada penguasanya Kayaknya sih gak jauh-jauh dari Bang Demon ini Kalo kita teriak namanya aja gimana Coba Silahkan Jess Namanya siapa? Miyako Nama panjangnya ya? Hiraoka Miyako Silahkan Jess Silahkan A Hiraoka Miyako Anjir banyak banget yang nyamar What the Gila Miyako semua kan Wah gua bingung ini siapa Miyako Iya betul Semuanya Miyako Ini gak bagus dam Ini gak bagus Ini Miyako semua di depan kita guys Pantesan tadi RKD Ngikut jalan bareng gue Kayak ini gak bener katanya Gila Banyak Miyako disana Genjusnya gua abisin ya Atas kuasa Kalian akan menemukan yang sebenarnya Jangan khawatir Kata Keris Ih balik lagi Kuat lo ini Ya Tuhan Ini tempat apa sih? Hutannya Tolong bantu kami menemui Hiraoka Miyako Dan gua rasa ini bukan tempat Sembarangan deh Emang ini Gak sengaja tempat insidennya Miyako Terus ada astralnya juga gitu loh Gua malah ngeliat ada bentuk ular Segala aku urus sana coba Guys Aku barusan liat ada titik cahaya Warnanya biru Kita mau kesana gak? Jadi lurus terus Tapi agak ke kanan Dia di antara Dia Di angka jam 2 Kalo dari kita Iya kita lurus Ke jam 2 sana ya Ayo cobain aja Aku ngeliat ada cahaya warna biru gitu tadi Ini penjalan Jess Gak enak ya kakinya kena Apa sih? Gaun Ranting Dan Iya ranting Dan agak basah gitu Gatol-gatol gimana gitu ya Gak enak aja rasanya Ya walaupun sih Kita Kan jadi roh kan disitu Tapi gak tetep gak enak Ini Selain kayak Agi Gahara kok Kayak campuran gunung Salak ya Dam ini tempat apa sih Dam kenapa astralnya banyak yang ke siluman gini ya Apa gue lagi Harusnya Hutan biasa kan gak ada apa-apa Paling cuma arwah kan Ini kayak tempat memang astral Macem-macem yang gue liat buaya Nat Kayak tempat siluman Jepang gitu loh Iya bener Kayak kita kan di Aokigahara Mau ke Gunung Fuji kan Dam Bawahnya itu kan tempat macem-macem siluman tuh Eh kayak gitu rasanya Jangan ke distract dulu ya Makini kanan ya Yuk Kalau diliat sih Kayak serigala Itu nih Kayak yang berubah itu ya Ya Itu aku liat ada punggung sih Punggung seorang wanita yang Dia gemeteran Dia duduk Dia sendirian Dapet guys Kali ini cukup alat Bo Karena semuanya Lu inget tangmu nidang gak? Ingat Semuanya menyamar ya Iya mirip-mirip gitu Karena ya berita ini viral lah ya Udah bertahun-tahun juga Guys Aku barusan ngeliat Ada sosok yang Kayak Hirau kami aku Tapi dia lari guys Dia ngeliat kita Tapi dia lari Larinya kayak Gitu kan Gak Bukan Ada lagi Ada lagi Tapi dia agak ujung Dia Iya sih Ini dimensinya kok kacau gini Adam ya Kita mesti ngapain ya Ini kenapa semuanya nyamar jadi dia ya Ini Ini ngacau sih Ini aukiga haram ini Gue harus tarik diri-diri tempat itu Dari sini doain ya Lebih efisien Gak tau kenapa Baru kali ini gue dapet abstrak kayak gini Tragis ya Proses pembunuhannya Lu udah dapet memernya ya Lu nangis bak Mata lu merah Enggak Kasian aja Tau gak Bo Bahkan ngeliat pemandangan yang indah aja Dia takut Dia takut kayak Akan ada apa lagi nih Ada apa lagi ke aku Saking traumanya dia Soalnya dia bener-bener gak nyangka sih Dia bakal dibunuh dengan cara seperti itu Kum Kumah Kumah are you alright? Kumah Dem Kayaknya aku gak harus balik dulu Kumah Tenang dulu Jangan kebawa Jangan kebawa